Halo guys, selamat datang kembali di channel saya TechYouth Seperti janji saya yang kemarin, saya akan membuat video tentang cara setting smartwatch T800 Ultra Dan di video kemarin saya sudah membuat video unboxing dan di video kali ini saya akan membuat cara men-setting smartwatch T800 Ultra Sebelum cara mengkonekkan ke aplikasi, mari kita lihat di dalam settingnya ada apa saja Oke, kita ke dalam setting, kita ke cara setting, tinggal pencet yang gear ini, tombol gear, pencet Nah ini, disini ada change the watch, ada siri, terus tapi kalau siri itu kayak google assistant Kalau yang pakai android pakai google assistant, kalau yang pakai ios pakai siri Kalau ini about tentang jamnya, detail jamnya, terus ini bisa mengatur bahasa, sudah ada bahasa Indonesia juga loh Bisa atau waktu, jadi bisa kalau waktunya salah tinggal diatur sekarang jam berapa Terus bisa mengatur tanggal juga, jadi kalau tanggal yang naset tinggal ditambah waktu Nah, waktu lampu latar adalah, jadi kalau misalnya dibiarin tuh matinya berapa detik gitu layarnya Matinya 5 detik, kalau saya 15 detik, biar nggak kelamaan dan juga nggak kecepatan Kalau 3 menit, kalau bisa 30 detik, 1 menit, 3 menit Oke, terus ada waktu gobek, saya sebenarnya juga kurang ngerti apa itu waktu gobek Tapi ya saya selamanya aja defaultnya Oke, terus lampu tidur, saya juga kurang tahu apa itu lampu tidur, mungkin lampunya lebih terang Oke, terus mengatur kondisi, jadi kalau misalnya lagi di sini Di sini, di sini kita bisa pencet yang bagian sini ke mode olahraga Nah, tapi kalau mau diganti, bisa Jadi, mengatur kuci sisi mau olahraga, tekanan darah, atau yang lain-lain Oke, terus mode layar, mode layar untuk split screen Terus ini juga nih, yang banyak juga orang yang bingung caranya Always on display, yaitu yang paling bawah screen, bukan yang paling bawah, yang screen Screen jadinya akan seperti yang tadi animasi seperti ini Oke, terus selain itu ada kecerahan latar Jadi kalau mau diterangin, tinggal dikurangin, tinggal atur cahayanya Oke, mungkin untuk cara settingnya segitu dulu Sekarang, mari kita ke bagian setting cara aplikasinya Oke, sekarang caranya gimana? Jadi, caranya adalah kalian tinggal buka Play Store atau Apple Store Atau App Store yang kalau kalian di Android, Play Store kalau yang di iOS, App Store Kita ke bagian search, HiWatch Pro HiWatch Pro, kayak gini HiWatch Pro Yang, kayak gini teman-teman HiWatch Pro Kalau sudah, saya sudah install, jadi saya tinggal open aja Kalau sudah di install, tinggal di open Langsung ke bagian, alo notifikasi di alo aja semuanya User protocol, agree Nah, ini masih ke disconnect, jadi di sini di agree juga Oke, sekarang caranya Di sini kan ada empat pilihan Caranya kalau mengkoneksikan ke smartwatch Pencet set Terus ke bagian Bind Devices Tinggal di pencet saja Usahkan mencari smartwatch-nya Yang tulisannya T800 Ultra ya teman-teman Yang ini Nanti kalau sudah di pencet saja Kalau misalnya untuk teman-teman yang bingung Enggak konek-konek Mungkin karena internetnya Karena kurang stabil Dan ini sudah konek Nah, udah Kita tekan dan tinggal Kalau mau untuk nelfon-telfon Tinggal ke bagian bluetooth teman-teman Terus dikonekin ke T800 Ultra Tinggal di pair Nanti kalau misalnya sudah Tinggal di pair Nah, baru ini bisa Untuk telfon-telfon Lewat smartwatch Karena sudah ada audionya Speaker Terus sekarang Gimana caranya Jadi kita lihat menunya Menunya ini step Sudah berapa hari ini Berapa step Listannya berapa Sudah berapa kebakar kalori Terus targetnya Ini rating Health kita Terus ini heart rate Heart rate kita Terus juga bisa Tidur kita Teman-teman Terus juga PCG Healthy habit Caranya Dan caranya Supaya Bagaimana ini caranya Supaya pas lagi Kejam tangan Terus Pas Kalau misalnya Begini Langsungnya lah Teman-teman Nah, gampang Langsung ke bagian sini Yang namanya Rise to wake Tinggal diaktifkan saja Jadi Kalau misalnya kita begini Akan Akan Otomatis Nyalah Atau mungkin Kalau misalnya lagi Nggak nyala Mungkin karena lagi error Atau apa ya Teman-teman Jadi misalnya Kita ke sini Terus kita Kesini Nanti akan Automatis Nyalah Kadang Kadang-kadang Nyalah Oke Terus kita ke bagian Bisa mengatur Alarm Alarm Bisa Nggak tahu Alarm Jam berapa Tinggal dipencet Terus Jam berapa Terus Bedtime Reminder Supaya Posturnya Bagus Dan Terus Fine Adalah Cara mencari Dimana Jam tangannya Kalau misalnya Itu Tetapi Ini cuma Vibrate Tuan Teman-teman Tuh Cuma Cuma Bergetar Saja Tidak Mengelakkan Suara Oke Terus Sini ada Remote Shutter Untuk Foto-foto Jadi Dipencet Mencet Mencet Tidak ada Ada Itungannya Oke Terus Nah ini caranya Cara menambah Notifikasi Jadi tinggal Dicari-cari Saja Notif yang mau Dinyalain Kayak Whatsapp SMS Jadi nanti Akan bakal muncul Kalau misalnya Jadi cara Kalo Whatsapp Harus di alau dulu Aplikasi Highwatch Pro Oke Sudah bisa Lalu Jadi sudah bisa Notifikasi Whatsapp Oke Sekarang Cara menambah Kontak Jadi kalau misalnya Ada nelpon Bisa Menjawab Dari sini Terus juga bisa Nelpon Lewat sini Terus Nah ini bisa Nambah Kontak Kontak Teman-teman Yang kayak Bapak kalian Atau siapapun Itu Ditambah Nomor Telepon Namanya Dan Nomor Telepon Oke Terus Nidial Setting Adalah Cara Mengganti Wallpapernya Jadi Bagi Teman-teman Ini Juga Saya Sudah Ganti Jadi Bagi Teman-teman Yang Bosen Sama Wallpapernya Bisa Tinggal Diganti Saja Lewat Aplikasinya Aplikasi Bawaannya Nidia Dial Management Kalau Saya Bagian Saya Suka Animasinya Yang Bagian Digital Dial Ada Macem-macem Ada Macem-macem Terus Bisa Bagian Custom Dial Jadi Ada Banyak Macem-macem Oke Terus Sekarang Bisa Ngereset Jam Jam Tangannya Bisa Nge-remove Device Terus Bisa Vibrate Setting Jadi Untuk Bisa Pergetar Terus Kotel Upgrade Ngecek Sudah Aprikasinya Sudah Yang Terbaru Atau Belom Bisa Background Setting Rose Motion Untuk Pelahraga Run Bike Terus Dimain Tinggal Pakai User Profile Login Sama About Feedback Oke Settingnya Mungkin Segitu Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Tinggal Tulis Saja Di Bawah Di Bawah Tinggal Comment Ya Teman Bagi Yang Belum Tahu Cara Setting Nanti Saya Bisa Bantu Menjawab Oke Segitu Dulu Video Cara Men Setting T 800 Ultra Sparkwatch Terima kasih Telah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Selanjutnya Dadah Dadah